Kalau kita lihat DKI Jakarta yang menentukan 18 persen dari perekonomian. Kemudian di Jawa Barat yang menjelaskan 13,4 persen dari GJP Nasional, kontraksinya mencapai minus 6,0 persen. Jawa Timur di kuartal kedua adalah minus 5,9. Jawa Tengah kontraksinya di minus 6. Jadi kalau di seluruh Pulau Jawa ini menunjukkan kontraksi ekonominya yang bahkan mendekati 6,5 persen karena keempat provinsi ini menjelaskan sangat besar di dalam perekonomian kita. Untuk itu kita lihat bahwa 5,3 persen dibandingkan dengan kuartal 1 year on year-nya di 3,0 atau 2,97. Krisis keuangan tahun 1997-1998. Ini yang membuat kita harus betul-betul melihat dibandingkan negara lain, memang negara-negara banyak yang mengalami kontraksinya jauh lebih dalam. Yaitu seperti Spanyol, bahkan kalau kita lihat negara tetangga. Malaysia minus 17, Filipina minus 16,5. Dan ini semuanya sangat tergantung kepada struktur ekonomi dan bagaimana di sisi kontraksi ekonomi. Indonesia dalam hal ini di 5,3 dibandingkan ASEAN 5 memang paling kecil. Tapi kalau kita lihat Vietnam, mereka bisa survive masif di sekitar kegiatan industri sudah sedikit menunjukkan adanya pembalikan. Di semua negara yang tadi mengalami kontraksi ekonomi sudah terjadi pembalikan dari PMI indeksnya, yaitu kegiatan manufaktur yang menunjukkan aktivitas mendekati 50 dan Eropa juga slightly di atas 50. Kita masih di 46,9 hingga periode Juli, namun trennya adalah tren pembalikan yang semuanya mirip di semua negara, yaitu sesudah mengalami kontraksi atau penurunan yang sangat tajam terutama pada bulan-bulan Maret, April, Mei, maka Juni sudah mulai menunjukkan pembalikan kegiatan, maka beberapa harga komoditas juga sudah mulai di 66 dolar per real. Harga komoditas lain juga seiring dengan ketidakpastian biasanya masyarakat atau dunia kembali keberapa komoditas dari situasi terburuk pada bulan Mei yang lalu. Sekarang sudah pada kisaran 91. Kisasi akibat terjadinya satu yang harus tetap kita jauh. Walaupun situasi hari ini menunjukkan volatilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan situasi bulan April dan Mei, namun sekarang indeks maupun capital flow. Sekarang ini capital inflow di emerging market sudah menunjukkan pemulihan mendekati level sebelum terjadinya pandemik yang dideklarasikan pada bulan Maret, yaitu sekitar 140 bilion kepada negara-negara emerging market. Sekarang masih ada di sekitar 120-130. Dengan situasi ini, kita lihat kondisi outlook ekonomi kita untuk side risk-nya menjadi lebih besar. Artinya downside risk atau kemungkinan perekonomian akan berakhir pada zona negatif keseluruhan tahun di 2020. Itu kira-kira kenapa? Namun kita lihat downside risk menunjukkan adanya suatu tanda yang cukup nyata yang harus kita kelola pada kuartal ketiga dan keempat. Outlook dari kami menggambarkan bahwa GDP kita ada di keseluruhan tahun di minus 1,1 hingga slightly above positive 0,2. Kalau kita lihat dari sisi kontraksi yang sekitar di bawah 5 persen di kuartal kedua menjadi zona positif. Atau kemudian dalam hal ini keseluruhan tahun menjadi 0 persen. Ini artinya konsumsi harus kembali kepada zona pertumbuhan positif terutama pada kuartal ketiga dan keempat. Diakui bahwa ini adalah satu yang cukup berat karena di kuartal ketiga konsumsi kita lihat masih belum menunjukkan pemulihan seperti yang kita harapkan dan kita masih memiliki waktu satu setengah bulan untuk kuartal ketiga ini. Untuk konsumsi pemerintah akan positif seiring dengan APBN kita yang mengalami perubahan dengan stimulus maupun penanganan pemulihan ekonomi yang cukup besar yang diharapkan bisa dieksekusi secara efektif pada kuartal ketiga dan keempat. Sehingga ini akan memberikan kontribusi positif terhadap outlook ekonomi kita tahun 2020. Sehingga growth-nya adalah antara 2 hingga 4. Namun untuk PMTB yaitu investasi, kita melihat kontraksi di kuartal kedua kemarin kembalikan pada level mendekati nol diperlukan suatu kerja keras untuk mengembalikan confidence dan kegiatan investasi. Sehingga kalau kita lihat masih akan terjadi kontraksi ini tentu akan berkontribusi kepada outlook keseluruhan ekonomi kita. Export, kita masih prediksikan pada zona negatif meskipun kontraksinya lebih dangkal yaitu di antara minus 5,6 hingga minus 4,4. Kalau kita lihat kemarin di kuartal kedua negatifnya adalah di minus 11. Sedangkan import kita juga masih di dalam posisi zona kontraktif. Kalau kita lihat keseluruhan, maka outlook ekonomi Indonesia tahun 2020 selain tentu pemerintah yang di bawah kontrol pemerintah yaitu dalam bentuk belanja pemerintah akan melakukan secara all out sangat tergantung kepada gerakan dari konsumsi dan investasi dari sisi domestic demand-nya. Dan ini yang menjadi pusat perhatian kita pada kuartal ketiga dan keempat. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati